Kemarin itu, mau ada janji sama keponakan yang mamah. Dalam akun BSD harus dibawa ke private issue. Bisa jelasin polonologisnya seperti apa DJ? Kemarin itu, mau ada janji sama keponakan yang mamah. Tapi ternyata, ketika di subuh, bukan makan, mamah nggak respon. Persadarannya, menurun dari kesehatannya, kayaknya men-drop lagi. Jadi, langsung mulai ke dokter yang mamah, kita langsung masuk sakit, masuk IBD, dan langsung masuk BSD. Ada keluhan sebetulnya? Nggak ada. Malah kita didikin makanan. Nah, kita tidur, makanya ngantuk. Begitu dibangunin untuk makan, nggak nerespon. Dikasih air gitu kotong gitu juga nggak nerespon. Jadi yaudah, kita bawa aja langsung. Tapi memang sebelumnya tidak dalam keadaan sakit, atau seperti apa? Lagi, habis sakit. Habis sakit. Habis diopan 9 bulan. Terus pulang, belum sehari. Oh, belum sehari pulang. Jadi, makanya masih 4 tahun dokter. Pas ketika kita, pasti tolong dokter, penyelidikan untuk sakit. Sekarang dikasihnya. Terus pulang. Lewain sakit apa sebelumnya kalau begitu? Kemarin sih, ya, seminggu gitu. Hanya, apa sih? 2-3 tahun. Oh, karena? Karena diabetes kok gitu? Oh, oke. Terus pas bawa kesini, hasil pemeriksaan dokter masih sama atau seperti itu? Nah, itu masih diobservasi pas di ICU. Sekarang ya, kesadarannya juga masih full, sadar. Masih kata-kata kita, ya, kita bukan terus. Jadi, ini masuk. Masuk di malam atau? Semalam? Ya. Masuk ICU sekitar. Habis, abis-habis. Insya Allah. Ada perubahan sampai sekarang? Tadi sih, masih di tempat, ya. Tapi, ya, masih di tempat, ya. Tapi, ya, masih di tempat. Jadi, masih emas. Jadi, waktu kondisi di bawah pekerjaan kondisi, tidak sadar? Ya, sadarannya lagi sih. Ya, sudah di tempat. Ya, sudah di tempat. Jadi, kalau yang dari hasil kawatan yang pertama itu terhadap? Belum, baru. Baru menurut pesakiti ya, belum sedang. Ini makanya masih di tempat. Kalau kita tahu, 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 kita tahu. Gula. Gula. Yang itu belum tahu. Kalau lu tahu, pasti, mana cek. Ada dugaan-dugaan, mungkin dugaan-dugaan penyakit dari dokter juga ada kekuatan? Belum. Dokternya, kita nanya pasti lah, gitu. Ini kira-kira kenapa bisa begini? Nah. Nah. Ini karena masih, masih di cek yang lain-lainnya. Oh, di informasinya sesuatu besar. Apa mungkin akan diberitakan? Sebenarnya, sampai tadi saya juga belum, kita udah nanya. Belum, belum. Belum. Hasil. Ya, hasil. Hasil, hasil sedikit, ah, sedikit, ah. Hasil sedikit, ah, sedikit, ah, sedikit apa? Belum, belum, belum. Belum, belum, belum. Belum, belum. Apa hasilnya? Belum. Belum ada, ya. Belum ada hasil dari dokter. Sebenarnya ini masih di observasi, masih di dalam, apa, matauan dokter. Jadi, kita juga, ngomong apa, memang kita belum dikasih nasuran, gitu. Jadi, kita juga gak bisa bicara yang detailnya. Yang jelas, sekarang ini, Bunda itu lagi di, apa, di isu. Sebenarnya lebih terap, apa, kontrol intensif, gitu. Bisa tau, durasi akarta kita ditawanya, hasilnya kita belum. Belum, belum ada. Belum ada. Beritanya. Tapi tetap kita juga tanya, yang memang belum. Belum ada hasil. Gue dari semalam. Jadi, Budayati, sedikit tuh, kalau tidak salah, Budayati tuh semalam adalah, yang tahu persis, ketika, beliau ada di sini, dan membawa, membawa, beliau ada di sini. Seperti apa sih, mungkin, kondisi, sampai akhirnya, beliau. Masukai siu. Betul, ya. Ya, sebetulnya sih. Mau bilang apa ya? Ya, malam. Selalu, kita bisa dipotisikan, supaya lebih. tapi, saya terima kasih dengan, rumah sakit ini, tindakannya, benar-benar luar biasa. Jadi, pas datang beliau, IGD, langsung tuh, dokter, suster, semua yang ada di IGD, sangat luar biasa, langsung ditangani cepat. Jadi, saya juga agak, tidak terlalu panik ya, walaupun saya panik saat itu. Karena saya menyaksikan, ada sedikit merota ya. Merota tuh agak sedikit gimana gitu, berlisah gitu. Jadi, kita juga ke dokter, oh, ini apa ini? Apa ini? Sudah kok ini, terus udah kami tangani, udah. Jadi, supaya itu, dokter yang ada di IGD itu, luar biasa. Suster luar biasa. Jadi, saya juga agak tenang, karena, apa, tim medis itu, luar biasa kemalem gitu. Jadi, langsung ditangani langsung gitu. Ini dalam tidangan apa aja? Kemana itu, ada pasal dokter ya. Ada di situ, apa, rekan jantung, terus ada, seluruh, 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 untuk meninggikan, kadar gulanya, karena kan drop ya. Saya lihat kemarin. Terus itu, gulanya itu 38, terus gulanya 21, tidak naik-naik, drop. Tapi, dokter tuh, betul-betul luar biasa gitu. Langsung naik, naik, nah, cuman karena, mungkin beliau itu agak gelisah-gelisah begitu, kenapa gelisahnya? Saya tanya ini, gelisahnya kenapa? Aku agak, agak merontak gitu, kenapa ini? Dan langsung, disini tinggalkan dari dokternya, jadi, teman-teman aku ada ke anaknya. Lalu, karena saya juga tidak ada benar untuk mengizin, mengizinkan apa-apa, karena saya sebagai, hanya sebagai orang yang berkat, sahabat, hanya seperti itu aja. Saya tidak ada, untuk mengiakan. Jadi, saya, kembalikan ke anaknya. Kata anaknya, ya, yang terbaik dokter aja. Jadi, sebenarnya, teman-teman, tenang dalam keadaan teman, ini, dokter maka ditakannya. Langsung, di-scan, setelah itu, masuk ke ruang ISU, dan sampai sekarang, belum ada, masih dari usia-usia. Berarti, lalu, kemudian, sama sekali. Belum, belum. Bo, dibandingin tadi malam, kondisi terakhir dengan siang ini, ada progres, gak maju lagi? perubahannya luar biasa. Ada perubahan, tapi dia sudah tenang sekarang. Tidak ada gerisan lagi, terus, tidak ada rasa sakit. Sekarang, lebih tenang di ISU. Karena, tindakannya luar biasa. ISU itu, sudah terkontrol semua. Bisa komunikasi, Bu, dengan Bria Bapak atau apa? Cuma, masih belum bisa komunikasi. Karena kan, kita ada jarak, ya, kalau ISU itu, kan, tidak bisa seberang masuk. Karena, mereka sih satu. Kedua juga tidak bisa banyak orang yang masuk. Dan, ada waktu untuk bersunggungnya. Kita pun, anaknya, saudaranya, keluarganya, semua juga. Sama. Tidak bisa, seenaknya kita masuk. Bu, 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 Bu.